Kemudian yang mada cintai, mada banggakan, kordes dan seluruh tim yang tertentu di desa Lere, lebih-lebih Itadaho Semenandung Tua, Sahel Ari, dan Cinarangi Madran warah-arah desa Lere. Berbahagia sekali Alhamdulillah bisa tiba di tengah-tengah keluarga Senayake Madadaho melaksanakan kampanye di Kecamatan Parado meliputi semua desa yang ada di Kecamatan Parado dan terakhir penutup di desa Lere. Kemudian kembali ke Lere, ya Gahidaho seperti mengikuti jejak langkah Almarhum. Karena beliau begitu mencintai keluarga Al-Lereake dan Alhamdulillah seandainya beliau masih ada, beliau tentunya berbahagia melihat kondisi jalan yang Alhamdulillah sudah baik. Kemudian harapan Mada, ya, AIN IPI kekola, TSEK, ya, KALALARANARIKU JAON STOI, agar Itadaho tetap bisa hidup bersahabat dengan Alham. Kalau kita mencintai Alham, maka Alham akan mencintai kita. Kemudian, ya, tahun 2015 yang lalu, Mada, wati ngolu ku Araprado, ya, tetapi, ku ngamai Mada, mulu Arapake, ya, warangkahi Itadaho, Umi, Mada, doho, colar kontan, Mada, Ake, Itadah, pasi ngolu, mo Araprado, dan Lere, ya, Ede ku Mada di PENTI gaiku, Mai sampai arah Lereke untuk bertemu dengan Itadaho, kalau beberapa waktu yang lalu, Mada hadir sebagai Bupati bersama Pak Haji Dahlan selaku wakil, senayake Mada Doho Mai sebagai calon. Watiara melebih penting dikeronggar keringa Mada di hadapan keluarga, Mada Doho Mai doa dan dukungan dari keluarga, ya, ya, InsyaAllah, warai dasama Watiadoho, Aun Syair war kerawin Mada Doho dalam lima tahun pertama, di warake Majuwali semata-mata, agar pembangunan ini berkelanjutan, dan Aum Mawati besempat kerawin Mada Doho bisa dilanjutkan, ya. Ngahi doa, ya, insyaAllah, ya, insyaAllah, ya, lain PITI Umi Dinda ngerina, pada warai dema yang ngede, ya, Mada Doho Mederinga, Mada Maik pasti tiba-tiba ma'ongga ibu, ya, ya, Mada menyampaikan, mencari Mada Doho ke adalah jalur provinsi, itu betul, tetapi atas usulan pemerintah kabupaten, kebada provinsi, ya, iya, maka di perjuangan Mada Doho, Mada Doho, dokter wahur ngede Mada Doho, di pemerintah provinsi, warake Mada Kenggorin Sayake, ya, iya, jadi Bapak Ibu, Mada, mati nemairowekin Sayake, kerawin Mada, tidak, tetapi Mada mengajak, Itadoho semua, ma'i kegagak kegagak kurasa lereke, ma'i ketu'u ketahu kurasa lereke, agar lere sekarang dengan keindahan yang dimiliki, dengan akses jalan yang bagus, bisa menjadi sumber penghasilan, dan bisa meningkatkan pendapatan asli desa, sekarang Supodo Moti Itadoho, sedang banyak dilirik oleh pihak luar, ini adalah kesempatan baik, tetapi tentunya, Mada berharap, berikan kemudahan bagi Itadoho, insya Allah, bila pemerintah nantinya, akan membuat jalan yang tembus, sampai menuju ke Dombu, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, sehingga, lere yang dulu mungkin dianggap, desa yang cukup jauh, insya Allah, akan menjadi desa yang akan selalu dikunjungi, oleh orang banyak, tidak hanya di Bima, tetapi juga pihak luar, kemudian, kegiatan beberapa program dari kementerian, memang, memang Wati Maylalona, harus perjuangan, bermadroho, nah inilah yang bisa Mada sampaikan, sekali lagi, Mada roho hadir di tengah-tengah keluarga, hanya ingin menyampaikan, bahwa lima tahun pertama, Mada roho bekerja, untuk membangun seluruh kecamatan, lebih-lebih kecamatan Parado, kemudian, Mada roho berharap, mendapatkan kepercayaan, dari masyarakat, sehingga Mada roho, bisa melanjutkan pembangunan, di Kabupaten Bima, siap membantu DPD-an, terima kasih, terima kasih, Mada sampaikan kepada seluruh keluarga, Karena besok Mataroha akan berangkat menuju ke seberang pulau di Langudu Jadi Alhamdulillah sore hari ini bisa berakhir tepat waktu Yang utama adalah doa Agar ikhtiar yang kita lakukan ini lebih sempurna dengan doa Dan Allah ridha dengan perjuangan kita Terima kasih Tuhan si pemata 3 sampai keinginan menang ya 3 Kau terpisah doa Selamat berjuang seluruh tim yang terbentuk di Desa Lore Pastikan kitalah yang akan menjadi pemenang pada tanggal 9 Desember yang akan datang Wabarakatuh Tuhan Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh